Pemerintah terus memperbaiki kualitas kota di seluruh Indonesia. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah program 100-0-100. Apakah program 100-0-100? Kita saksikan tayangan berikut ini. 100-0-100 adalah program penyediaan 100% air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% fasilitas sanitasi serta dryna selayak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM N3 tahun 2014 hingga 2019. Hingga pertengahan 2016, program 100-0-100 yang digagas Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat masih belum menunjukkan grafik meningkat. Menurut Dirjen Cipta Karya Andrea Sohono, target pertumbuhan sebesar 2% di tahun 2019 baru tercapai 72% untuk penyediaan air bersih. Pengelolaan sampah baru 60% dan kuantitas daerah kumuh turun 1,5%. Angka itu sama dengan yang disampaikan pada tahun 2015. Kenyataan itu juga yang dianggap berat oleh Direkturat Jenderal Cipta Karya karena tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk fokus terhadap tiga usi utama yakni air minum, pemukiman kumuh, serta sanitasi dan drynase. Sikan dana di bidang cipta karya Lantas apa sebenarnya kendala-kendala lain pencapaian target? Bagaimana juga dengan kenyataan status Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi permukiman antar negara PBB atau Preparatory Committee 3 pada 25 hingga 27 Juli mendatang?